Bakal calon presiden, baca pres, PDI Perjuangan, PDIP, Ganjar Pranowo menawari anak muda untuk menjadi tim suksesnya di tim pemenangan nasional, TPN, Ganjar Presiden. Hal tersebut ia ungkapkan ketika mengisi talkshow IdeaFest 2023 di Jakarta Convention Center, GCC, Senayan, Jakarta, Sabtu 30 September 2023. Kalau diizinkan saya, maaf jangan merasa terganggu, hari ini saya akan melamar teman-teman muda untuk terlibat dalam politik, saya lamar ujarnya. Hai anak muda, mau menjadi tim sukses saya. Mau berjalan, mau melihat proses, dan tolong kasih kami masukkan. Kalau jawabannya iya, saya akan turun panggung dari sini, silahkan catat nomor handphone saya. Saya berikan ruang yang luar biasa, lanjutnya. Menurut Ganjar, ketika anak-anak muda ingin terlibat dalam politik, maka hal tersebut bisa learning by doing. Dalam hal ini, Ganjar juga menegaskan bahwa dirinya bermaksud memberikan edukasi kepada para anak muda. Kalau kepingin terlibat dan merasakan, ini menurut saya learning by doing. Maka lamaran saya ini, kalau Anda tertarik, silakan, kata Ganjar. Tanpa bermaksud ada intrus politik, saya sebenarnya ingin memberikan edukasi juga, kita sama-sama belajar, sambungnya. Sebelumnya, Ketua TPN Ganjar, Arsjad Rasjid mengungkapkan, nama TPN Ganjar berubah menjadi TPN Ganjar Presiden, TPN YIPI, untuk menegaskan bahwa posisi Ganjar tetap menjadi Presiden. Sekarang ini sudah lebur semuanya, sudah menjadi satu sekarang. Kita enggak bicara partai-partai yang kita bicara lagi kayak di perusahaan, kerjasama, kata Arsjad dalam konferensi pers, Rabu 27 September 2023. Dari semua partai, ada empat partai sekarang ini dan sekarang ini tim ini saya katakan kalau, bayangkan sebuah perusahaan kayak PT. Namanya PT Tim TPN YIPI, YIPI-nya Ganjar Presiden, jadi tim pemenangan Ganjar Presiden, ungkap Arsjad. Sementara itu, Wakil Ketua Umum, Waketum, Partai Hanura, Beni Ramdhani menyatakan, dalam rapat mingguan Tim Pemenangan Nasional Ganjar Presiden, TPN YIPI, tidak ada perubahan formasi. Di mana, Ganjar Pranowo tetap dimajukan oleh parpol pendukung sebagai baca pres. Hal tersebut juga sekaligus menepis kabar bahwa Ganjar akan menjadi calon Wakil Presiden, Cawa Pres. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya! Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya!